Halo co-friends, pada soal ini kita diminta untuk menentukan hasil pembagian dari 3 per 4 dibagi 6 per 7. Nah, ini merupakan pembagian pecahan. Jadi di sini kita pahami dulu yang dimaksud dengan pecahan. Untuk pecahan itu dinyatakan dengan A per B. Dengan A itu sebagai pembilang, B sebagai penyebut. Nah, A dan B-nya itu berupa bilangan. Nah, jadi bilangan yang di atas itu disebut pembilang, bilangan yang di bawah disebut penyebut. Nah, di sini syarat untuk penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Oke, jelas ya? Nah, selanjutnya untuk konsep pembagian pecahan seperti ini. Misalkan kita punya pecahan, katakanlah A per B. Kemudian dibagi dengan pecahan yang lain, katakanlah C per D. Nah, A per B dibagi C per D, ini bisa kita nyatakan ke bentuk perkalian pecahan. Jadi konsepnya begini, A per B dikali D per C. Jadi untuk pecahan C per D-nya itu kita balik menjadi D per C. Oke? Nah, selanjutnya untuk A per B dikali D per C. Jadi caranya kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Jadi A dikali D per B dikali C. Nah, seperti inilah konsep dari pembagian pecahan. Nah, selanjutnya perhatikan soalnya. Di sini kita punya 3 per 4 dibagi 6 per 7. Nah, berdasarkan konsep pembagian pecahan, berarti kita bisa nyatakan ke bentuk perkalian pecahan. Jadi di sini bisa kita tulis sama dengan 3 per 4 dikali 7 per 6. Ya, jadi pecahan 6 per 7-nya itu kita balik menjadi 7 per 6. Nah, selanjutnya dari sini kita hitung. Kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Jadi 3 dikali 7 per 4 dikali 6. Nah, selanjutnya kita hitung. 3 dikali 7 itu 21 per 4 dikali 6, 24. Nah, jadi inilah hasil pembagian dari 3 per 4 dibagi 6 per 7. Jawaban yang tepat adalah 21 per 24. Jawabannya adalah A. Nah, kita telah mendapatkan jawabannya. Tetap semangat belajar ya, ko, friends. Sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya.